Satuan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Banten menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan uang palsu. Rumah berlokasi di kota Pandeglang, Banten, pemilik rumah dan ditangkap. Polisi menemukan ribuan lembar uang palsu berupa pecahan mata uang asing dolar Amerika Serikat dan rupiah yang disembunyikan di dapur. Kasus yang hampir serupa saudara penyidik Polda Metro Jaya, kami sore kemarin juga meringkus komplotan pengedar dan penjual uang dolar palsu. Barang bukti lebih dari 3.000 lembar uang pecahan 100 dolar Amerika Serikat palsu atau setara dengan 4 miliar rupiah lebih. Petugas tengah memburu pelaku yang berperan memproduksi uang dolar palsu ini. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.